Hai Sobat Batas Dunia. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke alam semesta yang luas ini, dan mengenal lebih dekat tentang black hole. Apakah kamu tahu, kalau ada jutaan black hole yang ada di alam semesta ini? Walaupun kita tidak bisa secara langsung melihatnya, namun sudah ada banyak peneliti dan astronom yang melakukan penelitian tentang black hole ini. Langsung saja kita ke topik pembahasan pertama. 1. Terbentuknya black hole Berdasarkan teori relatifitas dari Albert Einstein, black hole atau lubang hitam tercipta dari bintang yang tidak lagi memiliki energi, kemudian meledak dan membentuk satu titik gravitasi yang sangat kuat berwarna hitam, bahkan sinar cahaya pun tidak bisa menembusnya. Ada juga teori lainnya tentang terbentuknya black hole, yaitu pada saat dua bintang saling bertabrakan dan membuat ledakan supernova dengan energi yang sangat luar biasa besar, yang pada akhirnya membentuk medan gravitasi sangat kuat, dan terciptalah black hole. 2. Ukuran black hole Menurut NASA, black hole dibagi menjadi tiga macam, yaitu primordial black hole yang memiliki ukuran paling kecil sekitar 1 atom sampai sebesar gunung. Kedua adalah stellar black hole yang diperkirakan memiliki ukuran sekitar 20 kali dari besar matahari. Dan yang terakhir adalah supermasif black hole yang diakini oleh para peneliti berada di pusat galaksi ini, berukuran dari jutaan bahkan miliaran kali lebih besar dari ukuran matahari. 3. Memiliki energi gravitasi yang sangat besar Pada saat terbentuknya black hole, juga tercipta energi gravitasi yang sangat besar, sehingga bisa menarik semua yang ada di sekitarnya. Hal ini akan membuat black hole semakin besar, dikarenakan terus menghisap apa saja yang melewatinya, dari gas, debu kosmik, bintang, planet, bahkan lubang hitam lainnya. Namun, untuk mencapai ukuran sebesar supermasif black hole dibutuhkan waktu yang cukup lama, hingga miliaran tahun. 4. Black hole tidak dapat dilihat secara langsung Para peneliti sendiri selama ini mengamati dengan mendeteksi keberadaan black hole dari pergerakan bintang yang akan kehilangan cahaya dan mengeluarkan sinar gamma atau radiasi elektromagnetik, kemudian tiba-tiba menghilang akibat tarikan gravitasi dari black hole. 5. Bagian-bagian black hole Black hole sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu singularitas atau pusat black hole, event horizon, photon ring atau cincin bercahaya, Christian disk atau piringan akresi yang merupakan kumpulan dari gas dan debu kosmik yang mengitari black hole dengan kecepatan sangat tinggi dan suhu sangat panas, bisa mencapai 500 juta derajat Celcius, atau yang juga disebut sebagai peristiwa black body radiation. 6. Teori Spaghettiification Kalian pasti tahu tokoh Reed Richards di film Fantastic Four. Ya, itulah penggambaran dari teori Spaghettiification ini. Menurut penelitian, dipercaya bahwa kalau kita masuk ke dalam black hole, maka tubuh kita akan merenggang dan memanjang seperti spaghetti. Ini diakibatkan karena pengaruh daya gravitasi sangat kuat yang ada di dalam black hole. 7. Black Hole di Pusat Galaksi Bimasakti Diperkirakan terdapat banyak black hole di Galaksi Bimasakti yang sangat luas ini. Dan pada tanggal 15 Februari 1974, merupakan awal ditemukan adanya supermasif black hole di Pusat Galaksi Bimasakti yang diberi nama Sagittarius A, oleh astronom bernama Bruce Ballick dan Robert Brown. Sagittarius A ini berada di perbatasan konstelasi Sagittarius dan Scorpius, dan berjarak 27.000 tahun cahaya dari bumi. Diperkirakan supermasif black hole ini memiliki diameter sekitar 24 km, atau 4 juta kali lebih besar dari matahari. Dipercaya bahwa Sagittarius A adalah pusat dari Galaksi Bimasakti, karena besarnya pengaruh gravitasi yang ditimbulkan, membuat banyaknya objek di luar angkasa mengorbit pada Sagittarius A, termasuk tata surya kita. Pada tanggal 12 Mei 2022, merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam dunia sains, karena tim dari event Horizon Telescope berhasil mengabadikan foto Sagittarius A. Foto ini diambil menggunakan delapan teleskop dari observatorium yang ada di berbagai belahan dunia, dan melibatkan lebih dari 200 ilmuwan dalam tim ini. Dengan bukti foto inilah teori relatifitas tentang black hole dari Einstein dibuktikan. Bahwa objek yang memiliki masa dan densitas tinggi memiliki gravitasi yang kuat dan mampu membelokkan, bahkan menghisap cahaya. Oke, itu dia perjalanan kita kali ini untuk mengenal lebih dekat tentang black hole. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk sobat batas dunia. Terus mengucap syukur dan jangan lupa, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.